Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya berada di kandang Abba Samsul di desa Mojorjo, kecamatan Pungking, Kabupaten Mojokerto Di belakang ini ada puluhan ekor domba yang siap untuk dijual ketika idul kurban Simak bincang-bincang saya dengan Abba Samsul Berbagi sukses dari orang sukses Assalamualaikum Abba Samsul Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat ya? Sehat Ini tadi tidak kerja? Ini pasti syirahat, Alhamdulillah Oh gitu Sehari-hari ini kerja di mana? Mohon maaf Saya kerja di PT Purnia Anggun Di salah satu perusahaan gitu ya? Perusahaan kurang lebih sekitar 500 Jauh dari rumah ini? Ya Berarti domba-domba yang ada di kandang ini cuma sekedar untuk apa? Untuk hiburan Untuk hiburan apa? Untuk hiburan tapi yang menghasilkan Dombanya yang ada di kandang ini berapa banyak? Kapasitas kandang saya ini lepap puluh ekor Nah itu Sejak kapan Anda memulai dulanan? Dari menjelang Idul Adha 2016 Kurang 6 bulan pada waktu saya memilih Saya putuskan untuk Dulinan domba Apa yang mendasari Apa? Anda berpikir Kenapa kok Beternak domba? Tidak sapi atau bebek? Terus terang Begini ceritanya Satu Memang Saya itu dari kecil Dulu banyak domba saya Dan kebetulan Perusahaan saya itu Juga Untuk Evan Idul Adha Beliau juga mengeluarkan Butuh ya Kurban Butuh kurban Untuk Masyarakat lingkungan Perusahaan Baik di unit 1 Maupun di unit 2 Nah Itu Menjadi tugas saya Nah Otomatis Pada waktu Awal-awal sih Oke lah Kita beli di pasar-pasaran Di kalang-kalangan Cuma Dengan budget yang diberikan Dengan waktu yang sangat mepet Saya gak pernah dapat kambing Atau domba bagus Kesulitan gitu? Kesulitan Akhirnya saya putuskan Melihara domba kembali Dengan sistem Pola makan fermentasi Nah tahu dari mana Anda cara Makan fermentasi? Terus terang saya ikut Seminar terbuka 10 hari pada waktu itu Nah biaya itu Paket Sekitar 6 juta Sekitar 6 juta Dapat kaos Dapat ilmu Sama dapat prebiotik Itu biaya untuk Pelatihan tadi? Pelatihan tadi Biangnya Dapat biangnya itu Yang saya kembangkan Sampai sekarang Mulai bikin Prebiotik Sampai proses fermentasi Pakat sekarang Nah setelah punya ilmunya Kemudian beli Berapa banyak domanya? Awalnya 32 32 ekor Iya Yang menjadi pertanyaannya Kenapa memilih domba Tidak memilih Kambing yang gede Kaga Seperti etawa Atau jenis Apa jawa randu Bagus Kenapa? Yang pertama memang Dari kecil Saya gak pernah Gak pernah Memelihara Kambing jawa Dengan jenis apapun Mau jawa kacangan Mau jawa randu Mau jawa etawa Mau jawa Blasteran itu Gak pernah Yang saya tahu Domba ini Apa ya Kambingnya itu Neriman Jadi pakannya Seraputan Gampangan Iya Gampangan Domba ini Menurut orang Jawa Lebih elean Makanya lebih Apa ya Gak pila-pilih Sembarangan Gak anji-anyi Kenapa kok bisa sembarangan Ya karena domba kan Gak bisa ada rasa Bau Dia ada Bau ada Tapi rasa Dia gak bisa merasakan Berarti pakan sembarang Mau Tetapi juga tetap Memperhatikan Nutrisi Iya Isian kandungan Dari pola makan Yang kita berikan Harus kita perhitungkan Mineralnya berapa Karbonya berapa Lemaknya berapa Ya harus Tetap pakai Hitungan pak Berarti Kebutuhan Misalnya kita yang Sehat lima sempurna Bagaimana harus tetap Kita perhatikan Kasian kan Sama-sama makhluk Gak asal dikasih Makan gitu aja Berarti domba-domba Yang ada di kandang ini Model pertenakannya Petening gitu ya Pengemukan ya Luar biasa ini Terus selama berapa Bulan Programnya untuk Memelihara ini Minimal 6 bulan Maksimal 7 bulan Selama 7 bulan Kita kasih pakan kering Pakan kering Fermentasian Pakan beli Matirannya kita beli Semuanya beli Semuanya beli Apa gak rugi Gak pak Gak rugi Itung-itungannya gimana Gak rugi Itung-itungannya gini Dua bulan pertama Satu ekor kambing Itu Kisaran 1.500 Sampai 1.700 Dua bulan pertama Dua bulan kedua Agak kita tingkatkan Nilai gisinya Antara 1.500 Sampai 2.000 2.000 Ya Itu sudah 4 bulan Berarti umurnya ya Ya Sudah 4 bulan di kandang kita 4 bulan di kandang 6 bulan 6 bulan untuk menuju 6 bulan sampai 7 bulan Maksimal itu per ekor Cuma 2.300 Mentok 2.500 Begitu Ya 1.500.000 Untuk bibit Makannya berapa pak? 1 ekor 1.500.000 kan Bibitnya Terus saya tambah Makan itu begini Saya ngitung per bulan Anggepalah 1 bulan 1 ekor 100.000 1.000 Maksimal 6 bulan 6 bulan Saya anggap Tutup mata 500.000 Padahal gak sampai pak Saya anggap 500.000 Jadi Makan sama Bibit Sama bibit 2.000.000 2.000.000 Idul kurban jadi berapa? Minimal Minimal Pengalaman tahun kemarin Minimal yang paling murah Kambing di kandang saya 3.000.000 3.000.000 Itu yang Grid C Yang masuk perusahaan Saya anggapnya 1.000.000 ya 1.000.000 Keuntungannya ya 1.000.000 Kalau punya 100 ekor Berarti 100.000.000 100.000.000 Luar biasa Terus pakan yang dipakai apa? Saya pakai rendeng kangkung Pak yang utama Jadi sebelum Bibit datang 2 bulan Waktu musimnya Rendeng kangkung Saya langsung stok Untuk minimal Satu periode Kita memelihara Dalam satu periode Harus cukup Rendeng kangkung Apa rendeng kangkung saja? Yang utama Rendeng kangkung Kangkung kering itu ya? Kangkung kering Terus Tumpi jagung Pak Iya Tumpi jagung Tumpi jagung cuma yang Super Terus Kulit kacang hijau Kacang hijau Dari lima petani tadi Iya lima petani Terus katul Pak Katul itu ya Katul Anda kan bekerja di pabrik Di perusahaan ya Apa gak sibuk? Setengah enam Saya harus turun kandang Begitu Ngapain? Ya Pertama Saya Nyapu ini Nyapu jalan ini Yang saya utamakan Adalah kebersihan kandang Sama kebersihan kamping Saya gak mau orang Main ke kandang Saya cincin-cincin celananya Cincin-cincin sarungnya Atau jijik lah Saya gak mau Itu utama Itu prinsip bagi saya Jadi orang Mau beli Mau lihat Hanya sekedar main Orang itu Tanamkan rasa senang Masuk di kandang kita Itu prinsip Pak Nah prinsip-prinsipnya Berapa kali sehari? Ya waktu kita mau kasih makan pagi Sama sore itu aja Itu mandi minimal Satu minggu satu kali Mandi juga Udah kita semprot Kayak kain luntur sudah Oh gak pake disabun-sabun gitu? Enggak Apa dicampur sabun Sepertinya itu? Enggak Di kandang saya Itu namanya mandi besar Jadi Mandi besar itu Saya cuma dua kali Bapak Mandi besar itu Kambing yang baru datang dari pasar Ya Satu sampai tiga hari Kita diamkan Kambing sudah Bisa beradaptasi Terus kasarannya Awad dewi Oh waduh kuwis Tahu ini tempat minumnya Ini tempat makannya Ini tempat tidurnya Mungkin seperti itu ya Untuk kambingnya Baru disitu tak potong Habis Pak Mepet kulit Pak Dicukur ya Ya Mepet kulit Habis itu kita mandikan Mandi total Pak Mandi besar Saya mengisahkan mandi besar Jadi mandi besar itu Kita pake Sabun Bukan sabun Apa itu? Sunlake Campur sunslick Pak Sunlake Campur sunslick Jadi sunlake Bedanya Pake wing Sama sunlake Ini kan banyak minyak Pak Cepet Kalau memang sunlake Itu baik untuk Cucian piring Cepet Pak Cepet luntur Lemak-lemaknya itu ya Lemaknya cepet Cepet hilang Terus yang kedua Di empat kaki Di ketia itu Itu biangnya penyakit Untuk daun bawa Dan baunya gak enak Bukan Kalau kutu itu Memang satu Kebersihan gak terjaga Yang kedua Biasanya kambingnya kurus Apa itu yang di ketia tadi Makanya yang di ketia itu Ya kayak Bolot Yang gak pernah dibersihkan Yang disitu Akan bau Dan disitu Salah satu Biangnya untuk domba Biangnya penyakit Untuk domba Seperti itu Harus dibersihkan Ya minimal Minimal Pak Ya Tiga bulan sekali Tiga bulan sekali Mandi itu ya Iya Ini berapa bulan sekali Kalau mandi biasa Satu minggu sekali Minimal Tapi biasanya Teman-teman Itu ingin mandikan Kalau hari kemis Sama hari Hari minggu Kalau hari minggu Saya kan gak ngantor Ya hiburan saya Habis makan pagi Ke kandang Semprot-semprot Sama Yang kiri pegang rokok Yang kanan pegang spray Itu tadi perawatan ya Terus untuk Apa namanya Pemeliharaan kesehatannya Pencegahannya Anda menggunakan apa Jadi stepnya itu begini Dari pasar Kita beli Yang wajib Step yang wajib kita lalui Dan kita lakukan adalah Tahlun Tahlun total Cukur gundul Terus Mandi Mandi besar Setelah itu Suntik pak Antibiotik sama Vitamin Itu wajib pak Wajib Mau kambing sakit Mau kambing gak sakit Apa parasit gak Yang untuk anti cacing itu Kita kasih kapsul Yang itu Kapsul yang besar itu Kita tumbuk Kita sepet juga Kita sepet cuma Pakai sepet Cuma kita masukkan di mulutnya Oral ya Berapa bulan sekali Ya paling Satu periode Pemeliharaan ini Dua kali pak Cuma itu aja Dua kali terkecuali Ada yang sakit Sakitnya ya mungkin Ada sesuatu yang masuk Di dalam perutnya Satu Yang kedua mungkin Ada memar Ada juga enak Karena Gabruan sama temannya Hanya itu aja Kadang kalau terlalu pala Ya saya turunkan Tapi kalau hanya Matanya sayu Hanya perlu stamina Cukup saya sutit aja Cukup saya sutit aja Tidak pernah ya Tidak Kalau kembung sih Hanya kita sobek Di telinganya Keluar darahnya Udah aman Ini kan Rentang waktunya 6-7 bulan Sedangkan 1 tahun Itu 12 bulan Selebihnya Isi gak kandangnya Selebihnya Kandangnya Anggur Itu paling mahal Anda ambil berapa Juta Untuk pipitnya itu Yang Apa gak dibatasi Untuk pengemukan Tahun ini 1,6 Tidak boleh lebih ya Tidak boleh lebih Tidak boleh lebih Dan memang harga root Saya Para belantik Pelangganan saya Kesini Saya milih yang itu Berapa harganya Oke Sudah kita jalan Cuma betul-betul Saya seleksi Cuma yang 25 Yang 20 ekran Itu dibawahnya Ada yang 1,3 Ada yang 1,2 Bahkan ada yang 1,1 Apakah puluhan kandang ini Juga konsumsinya Untuk perusahaan Anda saja Tidak Perusahaan cuma Butuh 19 Berarti saya lebih nyauh Sekarang Sudah dibasarkan ya Ya Untuk konsumen di luar Yang banyak Sudarjo Sudarjo sama Pasuruan Luar biasa Misalkan sekarang ini Ada teman-teman nonton video ini Terus mau beli Mungo Tidak apa-apa Cuma harga besaran Dan tidak boleh Dan tidak boleh Diambil Diambil Sebelum hari Oh gitu Kalau mau disambangi Setiap minggu Monggo Tapi kalau diambil Tidak Tidak saya perbolehkan Oh gitu Luar biasa Itu garansi saya Boleh dibayar sekarang Dengan harga Itulah Cuma kambing tetap disini Takbiran sampai di rumah Tujuan Kalau kambing mati Uangnya tak kembalikan Kalau gak mau dikembalikan Tak suruh milih Kalau memang Lebih kecil Ya nanti tak susui Tapi yang dibeli Lebih besar ya 6 bau Seperti itu Pak Masalahnya nanti Di bulan terakhir Kambing ini akan Saya serit Saya kelompokkan Gridnya Perkota ini nanti Ada barcode-nya Pak 3 juta setengah 3 juta Sampai 4 juta Ada kelasnya Pak Setiap 2 bulan sekali Ini saya serit Ini up-nya ini Ini up-nya ini Ini up-nya ini Oke Abah Samsul Terima kasih jumpanya Di siang hari ini Sangat bermanfaat sekali Ilmunya Ilmu tentang Fitening Dumba Untuk idul kurban ya Lain waktu kita akan Disambung lagi Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh